Kami saudara-saudara, sebelum kita memulai ibadah kutau, hari ini kita bersatu di dalam doa, kita berpapak. Allah Bapak yang mengetahui kerajaan surga, terima kasih karena berkatku, kami semua bisa berkukul dan berkaitan ini. Bapak Tuhan, sebetulnya kamu berkati, sebentar lagi kamu memulai renoman ini. Berkatilah Tuhan, Bermanku yang telah ditaburkan ini, jika yang bisa berguna bagi kehidupan kami, Tuhan Yesus, ampunilah segala dosa-dosa kami, supaya kami layak menjadi anakmu. Tuhan, hanya inilah doa anakmu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Jum' selamat dan hidup. Amin. Bahan kita dibuka dari Kitab Yelidia 1, ayat 5 sampai 8 Sebelum aku membentuk engkau bantai kibumu, aku telah mengenai kau, dan sebelum engkau keluar dari kanduman, aku telah menguruskan kau, aku telah menjadikan kau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Maka aku menjawab, ayat kemana-mana, sesungguhnya aku tidak ada yang berjaga, sebab aku ini masih muda. Tetapi Tuhan berfirman kepada aku, janganlah katakan aku ini masih muda, tetapi kepada siapapun engkau putus, haruslah engkau bergi, dan apapun yang keperintahkan kepadamu, haruslah kau sampaikan. Janganlah takut kepada mereka, sebab aku menyertai kau untuk melepaskan kau. Demikianlah Tuhan. Tema kita hari ini, aku dilahirkan untuk menjadi dekat. InsyaAllah saudara-saudari. Nah, dari cerita nabi yang remi ini, itu pasti mengindahkan kita, saat kita di dalam kanduman seorang ibu. Nah, saudara-saudari, ayat 5 mengatakan, Sebelum aku menyertai kau, dan tanya imamu, aku telah mengenai kau. Dan sebelum kau keluar dari kanduman, aku telah mengunduskan kau. Aku telah menantapkan kau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Nah, saudara-saudari, ketahukan kalian, bahwa ayat yang kelima ini mengatakan, bahwa sebelum Tuhan membutuhkan kita, Tuhan telah mengenai kita terlebih dahulu. Nah, selanjutnya, dan sebelum kau keluar dari kanduman, aku telah mengunduskan kau. Nah, sebelum kita keluar dari kanduman seorang ibu, Tuhan telah mengunduskan kita. Nah, saudara-saudari, pasti selalu diunduskan Tuhan, dimanapun berada. Selanjutnya, aku telah mengatakan kau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Nah, yang terakhir itu mengatakan Tuhan, artinya, Tuhan akan tahu bagaimana cita-cita kita, atau bagaimana kita nanti besar. Nah, saudara-saudari, Tuhan telah tahu bagaimana nanti besar kalian menjadi cita-cita. Nah, pasti saudara-saudari di sini, telah ada yang menjadi guru atau dokter. Contoh-contoh istikap yang baik kepada Tuhan itu adalah, membacaan kita, berdoa, terus, berdoa, membacaan kita, lalu, memuji-puji nama Tuhan. Lalu, kebaikan untuk keluarga. Jangan akan melawan kepada ayah atau ibu kita. Kita harus, kita harus tahu, apa yang dikatakan oleh orang-orang kita. Kita, kita ini, adalah anak-anak Tuhan, yang pasti, Tuhan selalu kuduskan. Nah, saudara-saudari itu, Tuhan, selalu menjelani kita, dimanapun kita berada. Dan, ayat yang kedilangan, teman-teman, janganlah takut kepada mereka, kalau aku menyatai kau, untuk melepaskan kau, untuk melepaskan kau. Demikianlah, semangat Tuhan. Nah, saudara-saudari di sini, jangan pernah takut, atau, jangan pernah, bersedih. Kenapa? Karena Tuhan, selalu ada di dalam hati kita. Dari pandangan, dari mata, lalu, ucapkan apa yang diminta, oleh saudara-saudari. Nah, ayat yang ke-6 dan ke-7, maka aku menjawab, ah Tuhan Allah, sesungguhnya, aku tidak pada, sebab aku ini masih muda. Tetapi, teman-teman kepadaku, janganlah katakan, aku ini masih muda. Tetapi, kepada siapapun, engkau putus, haruslah engkau pergi. Dan, apapun yang diperintahkan, kepadamu, haruslah kau sampaikan. saudara-saudari tahu tidak, Tuhan itu, bisa saja, memutus siapapun, bisa memutus orang lain, atau saudara-saudari yang ada di sini. Nah, saudara-saudari, tahu tak ada, bahwa Tuhan itu adalah maha besar, dia bisa membangkitkan orang yang sudah tiada, bisa menyembuhkan orang kita, dan lain-lain lah. Nah, saudara-saudari, coba bayangkan, bagaimana kita itu bisa memimpikan Tuhan Yesus. Hmm, pasti sangat gembira ya, bisa bertemu dengan Tuhan Yesus. Nah, saya harap, saudara-saudari yang ada di sini, bisa memimpikan Tuhan Yesus ya. Nah, hanya itulah firman saya. Mari kita menutup pertemuan ini dengan doa. Kita bersatu di dalam doa. Allah Bapak yang baik, terima kasih karena berkatmu, kami telah mendengarkan sebagian dari firmanmu. Ya Tuhan, kira-kira kau berpartilah firmanmu ini, kira-kira kau berpartilah firmanmu ini, bisa berguna bagi kehidupan kami. Ya Tuhan, jauhkanlah kami dari yang jahat, ubahkanlah sifat aku kami ya Tuhan, dan lindungi kami dari segala yang jahat. Ya Tuhan, hanya itulah doa anakmu, di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Amin.